Setelah resmi bergabung dengan TKN, Kofifah Indar Parawanusah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional atau JURKAMNAS Rabol Subianto Gibran Raka Bumi Raka. Tentunya ada sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh Kofifah untuk mendulang suara di Jawa Timur yang merupakan wilayah basis pendukungnya. Sekretaris TKN Nusron Wahid dalam jumpa pers pada kami 11 Januari mengatakan, keputusan untuk menempatkan Kofifah dalam Dewan Pengarah berdasarkan rapat internal. Ada pendewan pengarah TKN beranggotakan para Ketua Umum Partai Politik dari Koalisi Indonesia Maju. Selain itu juga beberapa tokoh sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat program-program TKN. Berdasarkan surat keputusan atau SK, Kofifah akan aktif di TKN per 21 Januari 2024 atau bertepatan saat debat Jawa Pres. Ada pun dalam pelaksanaan tugas, Kofifah akan mengambil cuti sebagai Gubernur Jawa Timur. Kemudian melalui proses pujahadah, proses kontemplasi yang panjang akhirnya beliau menyaksakan hubungan secara resmi dan bulat bahkan meminta supaya beliau yang bersangkutan dimasukkan dalam struktur tim kampanye nasional Kofifah. Dulu kan orang menduga-duga bahwa itu yang terjadikan oleh Ketua Dekati Jawa Timur. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi akhirnya TKN membutuhkan beliau memasukkan menjadi salah satu duan pengarah. Dan duan pengarah itu anggotanya adalah para Ketua Umum-Ketua 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 Politik dan beberapa tokoh sentral yang menjadikan dan menjadi bahan pengimbangan serta membuat garis-garis organ daripada TKN. SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21. Jadi pas debat pertama mungkin tidak berani tampil, pas debat keempat nanti, ya kan? Pas memasuki kampanye, sudah ada satu ya? Kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita memasukkan menjadi daftar TKN, sekaligus menjadi juridikan rasional dan akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi sampai proses pembangunan. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!